Intro Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengadian Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi sama channel OAD Official Hari ini WAD mau ngegerebek salah satu sahabat Rescue Residipis Jadi anggotanya sahabat Rescue Residipis Kita gerebek Gimana keseruannya? Kita ikutin Ayo, come on! Intro Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi di channelnya WAD Hari ini akan gerebek korwilnya Timur Sahabat Rescue Residipis Korwil Timur Ada siapa? Kita lihat Kita gerebek rumahnya Waalaikum Waalaikumsalam Raon, Jol BPRSY Nah... 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 Sahabat nah... Aduh... Ada Bang Tio Tinggal di... Mbak Gaya Tinggal di... Mbak Gaya Mantap ya, gerebeknya mantap Ini mah bener-bener Oke... Setelah kita gerebek Barusan... Yang onernya... Corwil Timur Sahabat Rescue Residipis Kita sekarang gerebek Mobilnya Kesiapan mobilnya Gerebek unitnya ABC Ambulan Center Bandung Jadi yang di nakodei oleh Bang Tio Sebagai Corwil Di wilayah utara Ada apa aja? Kita review Lihat Tinggal di Simutnya Acak-acakan Kemen Siap Diberesan Jadi yang baik itu Kalau setelah penanganan Selimutnya Diberesin Ditilpan Terus disimpan Di atas Terus bantal Posisinya Bukan di sini Tapi di kepala Di ujung Dah Jadi itu Jadi Gerebek Hari ini Emang spontan Dan tidak ditahui oleh Kang Tio Sebagai Corwil Utara Nanti kita bedah juga nih Isi kantong Saya Nah Nolai Nya Lihat Sini Ada yang panik Ada yang panik Yang punya unitnya Lagi panik Jadi yang punya unitnya Lagi panik Lihat Nah Jadi Wah ya Nah Nubu ini Karena gerbek ke Waji Bula panik Karena namanya Bukan gerbek Kalau Waji Kalau dipersiapkan Nah Alhamdulillah Kalau unit luarnya Sih Kinclong Dalamnya tinggal Sedikit-sedikit Dipoles Karena beliau Mungkin capek Atau lelah Semalam Ada banyak penanganan Dan juga Malam itu Malam yang panjang Malam minggu Jadi Banyak pelayanan Yang mungkin Selesai sampai subuh Cuman Berarti yang disalahkan Bukan cuman saja Core wheel Atau kepala anak kodanya Bang Tio Tapi CO Kita tanyain CO dan drivernya Bang Tio Terima kasih Tanya Terima kasih Selesai 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 Padahal Hasilnya Udah Selesai Selesai Jadi Beneran Udah Kaget Dalam Nanti Kita Bedah Bang Nah Sekarang Kondisinya CO Dan drivernya Siapa Bang Yang megang Unit ini Unit ABC Unit ABC Sendiri Itu Ada Dua Untuk Driver Itu Namanya Ada Adit Selaku Dia Penjabat Di Sahabat Residivis Sebagai Sekretaris Untuk CO Itu Para Medis Itu Saya Sendiri Yang Kadang Masih Bisa Turun Kelapangan Terus Untuk Yang Grow Yang Backup Biasanya Ada Sahabat Saya Nomornya Bakti Kemana Ada Si Bakti Itu Lagi Keluar Beli Makan Ini Bang Kalau Dari Luar Sudah Tapi Kalau Dalam Masih Ada VR Bang Mungkin Semalem Banyak Penanganan Kayanya Dari Unit ABC Sampai Jam Berapa Unit ABC Penanganan Semalem Sampai Jam Segini Baru Bangun Semalem Itu Sampai Jam 4 Kita Baru Luar Biasa Sobat Wad Jadi Untuk Sahabat Respirasi DPS ini Karena Berbagi Kemanusiaannya Sangat Tinggi Dan Sosialnya Juga Sangat Dipentingkan Sampai Jam 4 Subuh Kita Masih Penanganan Dan Kebetulan Untuk Nilayas Utara Dipegang Dipegang Langsung Oleh Kang Tio Sebagai Korla Pusat Dan Korlil Utara Langsung Jadi Kang Tio Ini Sampai Jam 4 Subuh Masih Berjibaku Dengan Kemanusiaan Dan Alhamdulillah Hari ini Digerebek Dan Bangun Jadi Rada Isuk Kene Kepaksa Terus Kondisinya Bang Yang Biasanya Beres Beres Ini Siapa Bang Untuk Yang Beres Beres Itu Kalau SOP Itu Disini Bebarengan Tidak Ada Yang Terlalu Berat Kerjanya Tidak Ada Yang Terlalu Ringan Kerjanya Jadi Sama Semua Sama Berarti Hari Ini Kuruna Jatan Saya Karena Lopak PR Kebetulan Petugas Dan Kero Itu Semua Pada Turun Jadi Mungkin Cape Semua Tapi Asal Abang Lepang Lepang Burang Lepang Lepang Ditelepon Bang Saya Udah Bang Belum Ditelepon Posisinya Sedang Kondisinya Apa Namanya Tuh Lagi Pulas Nah Karena Capean Karena Malam Sobat Abang Tio Ini Emang Ikut Penanganan Dan Kita Bedah Bang Nah Kita Bedah Ini Namanya Jadi Bahasa Inggris Bahasa Sunda Namanya Kantong Lain Wisin P3K Kita Bedah Bawang Rangka Walgan Stacer Boleh Boleh Nah Lihat Stacer Luar Biasa Stacer Bisa Duduk Sudah Cukup Sampai Sini 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 Sambil Nanya 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 Sobat Sobat Kan Selalu Nanya Setiap Ambulan Pasti Ada Kids Nah Kids Itu Apa Sambil Mungkin Kita Tanya Tanya Bang Ini Kalau Dalam Bahasa Indonesia Penyangga Leher Penyangga Leher Ini Kalau Dalam Bahasa Inggris Polar Neck Polar Neck Untuk Menyangga Leher Supaya Dengan Posisi Yang Diam Dengan Cedera Yang Pasti Bagian Leher Makanya Ini Penyanggan Ini Bisa Menstabilkan Posisi Leher Supaya Tidak Bergerak Kesini Kemarin Kesana Kemarin Sehingga Tinggal Yang Beda Jadi Gini Masangnya Gimana Coba Gini 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 Ada Ada Ukurannya Disini Ada Ukurannya Disesuaikan Dengan Posisi Awal Leher Itu Seperti Apa Nanti Bisa Dip 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 Mungkin Seperti Itulah Cigar Hobot Di Pasien Kita Ada Tensi Tensimeter Karena Sebelum Evakuasi Kita Tensi Dulu Ukurannya Berapa Tekanan Darahnya Disini Disini Ada Stethoscope Untuk Ngecek Tanda Tanda Nadi Rokop Wajib Jantung Nah Disini Ada Sodium Klori Jadi Sodium Klori Ini Sebutannya ACL Ini Membersihkan Lep Kenapa Harus Pakai Ini Karena Untuk Membersihkan Luka Pakai Ini Dia Rasa Sakit Itu Tidak Terlalu Karena Kandungan Alkohol 0,9% Disini Ada Kasa Steril Juga Boleh Dekat Sini Ada Kasa Steril Terus Ada Kasa Gulung Di Dalam Sini Ada Kasa Gulung Nah Biasanya Untuk Menggunung Begini Disini Juga Ada Plaster Ya Disini Juga Ada Mitela Dan Disini Ada Beberapa Seperti Gunting Medis Terus Ada Juga Beberapa Plaster Dan Apa Ini Mana Namanya Jet Spray Buat Peledah Nyeri Tapi Ini Tidak Dingin Ya Bukan Untuk Menyeri Bukan Untuk Lebam Terus Disini Ada Beberapa Selang Disini Ada Ini Oximeter Kita Ini Ada Kain Asa Kalau Sebut Tanya Ini Ada Alpohol Suat Sebelum Apa Namanya Sebelum Disuntik Bisa Pake Ini Atau Membersihkan Alat Alat Itu Paling Segitu Sih Oke Sahabat Itulah Apa Namanya Persiapan Dari Alat Kesehatan Disediakan Disediakan Oleh Sahabat Respirasi Di Unit Abys Secor Real Timor Nah Ini Ini Stick Goal Jadi Buat Sahabat Kita Stick Goal Apa Tauan Nauan Itu Gitar 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 Coba Dipedah Bang Tio Apa Aja Nah Lihat Sobat Jadi Ini Namanya Adalah Apa Namanya Spalrock Spap Jadi Spap Bahasa Inggris Spap Adalah Apabila Ada Patah Tulang Ataupun Ada Apa Namanya Fraktur Ya Fraktur Nah Ini Bisa Dibidai Oleh Ini Supaya Tidak Bergeser Ketika Terjadi Patah Tulang Ini Leher Ini Kaki Dan Tangan Nah Kebetulan Disini Ada Bebagai Ukuran Satu Set Nah Bang Apa Namanya Tuh Ini Emang Sudah Ada Jadi Belinya Atau Emang Dipesan Dulu Ini Bang Sudah Ada Jadi Dijual Di Toko-toko Alat Kesehatan Sekali Pakai Ini Sekali Pakai Berarti ABC Lo badu Itna Sekali Pakai Itu Tinggal Ini ABC Luar Biasa Cici Nagi Di Hotel Hotel Jangan Jangan Macem Macem Cor Wheel Utara Sahabat Rescue Residif Cor Wheel Utara Makanya Di Hotel Tidak Tidak Bayang Lampu Cic Hotel Sampai Sabar Hal Tidak Bayang Lampu Di Hotel Tidak Gampu Maha Kor Utara Makanya Jangan Kalah Kor Kor Yang Baik Nah Ada Satu Lagi Nanti Kita Review Dalemannya Kamarnya Kor Utara Bang Tio Seperti Apa Nanti Kita Stay Tune Terus Kita Lihat Keadaan Di Dalamnya Oke Oke Sobat Sebelum Review Kamar Nah Kebetulan Disini Juga Ada CO Dan Juga Driver Jadi Di Unit ABC Ini Ambulan Bandung Center Ini Jadi CO Driver Itu Tidak Ada Perbedaan Jadi Sama Sama Kerja Kerja Sama Jadi Gentian Seperti Direksi Nah Kebetulan Disini Ada Om Adit Om Adit Ini Adalah Salah Satu Krunya ABC Dan Juga Salah Satu Pengurus Pusatnya Sahabat Rescue Residipi Sebagai Sekretaris Pasang Lata Klik Wana Me Karena Gerebek 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 Kuma Uing Woy Nah Kang Adit Tapi Kalau Kang Adit Tidak Degerebek Karena Saya Sebelum Datang Kesini Saya Sudah Koordinasi Dulu Dengan Kang Adit Jadi Kang Adit Salah Satu Juga Ibaratnya Mata-matanya Digerbek Nya Alawade Jadi Koordinasi Dulu Barusan Nama Kang Adit Kang Adit Kang Adit Kang Adit Ini kan Memegang Unitnya ABC Juga Bersama Kang Tio Betul Ya Kesan Dan Pesannya Ketika Bawa Unitnya ABC Itu Gimana Sih Mungkin Kan Ngeliat ABC Kurwil 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 Utara 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 Ini Yang Rentan Akan Beberapa Kejadian Mungkin Lebih Mobile Lebih Lebih Ibaratnya Lebih Kasarnya Lebih Banyak Penanganan Itu Gimana Memilah Waktu Kerjanya Ataupun Buat Istirahatnya Gitu Kang Adit Kita Biasanya Kalau Misalkan Lagi Ada Potensi Atau Penanganan Penanganan Laka Biasanya Kita Sambil Berjalan 24 jam Terus Kalau Waktu Istirahat Waktu Yang Lagi Senggang Aja Kita Istirahat Biasanya Jadi Emang Ada Waktu Istirahat Jadi Kita 24 jam Itu Bukan Berarti Kita Stand 24 jam Tapi Ada Juga Kondisinya Waktu Istirahat Nah Kang Adit Barusan Sudah Ngobrol Kita Udah Bedah Kit Nah Sekarang Kita Lihat Kelengkapannya Juga Nah Disini Ada Ini Tabung Apa Ini Tabung Buat Balon Atau Tabung Apa Ini Oksigen Nah Ternyata Di unit ABC Juga Ada Oksigen Yang Dua Unit Ya Apa Dua Tabung Jadi Lebih Safety Juga Buat Teman Teman Juga Yang Memakai Apa Namanya Juga Safety Ada Tabung Ada Ketiga Kajian Juga Apar Kita Lihat Depannya Kita Jalan Kedepan Nah Ini Lihat Teman Teman Ini Ada Plaster Disini Lihat Tinggal Saking Kusibuk Posisi Pusisinya Dimana Tidak Balik Lagi Ke Posisi Awal Jadi Untuk Sobat Sobat Wade Saking Namanya Sibuk Unit ABC Ini Sampai K I Ngan Saya Lompas Plaster Untuk Luka Luka Hati Jadi Persiapannya Plaster Di depan Nah Nanti Coba Diberesin Lagi Untuk Unit ABC Ke Corwheel Ke Bang Tio Dan Juga Amadid Karena Saking Lelahnya Juga Jangan Lupa Juga Tetap Menjaga Ibaratnya Kerapihan Dan Juga Kelengkapan Dalam Unit Itu Sendiri Nah Ini Namanya Handscoon Nah Ini Handscoon Handscoon Ini Buat Apa Kang Adit Itu Fungsinya Buat Kita Stereo Tangan Stereo Tangan Jadi Bila Ada Penanganan Berarti Kita Harus Pake Handscoon Karena Menjaga Apabila Korban Itu Mempunyai Penyakit Yang Kita Tidak Tahu Jadi Kita Harus Kasarnya Tetap Steril Aman Diri Terus Aman Sekitar Aman Sekitar Aman Korban Dan Aman Sagal Gala Pokoknya Aman Betung Aman Aman Di Habisnya Di Berada Harta Aman Tuh Lihat Di Belakang Yang Panik Itu Yang Di Belakang Kita Review Crew Tapi Yang Panik Ownernya Aneh Kan Mari Kita Masuk Ke Kamarnya Kemon Ownernya Kita Panggil Tinggal Maka Sendal Kita Nge-review Ayo Sobat Sekarang Kita Masuk Ke Kamarnya Bang Tio Nah Lihat Ini Salah Satu Pengurusan Pusat Sahabat Respiracy Sidipis Tio Cor Will Pusat Jadi Barometernya Cor Will Adanya Di Cor La Pusat Bang Tio Bang Lihat Ini Bang Tidur Bang Sampai Acak Acakan Kayak Gini Bang Emang Tidur Tidur Beres Beres Gimana Ini Bang Mungkin Faktor Bujangan Kita Bus Bujangan Oh Bujangan Tarang Nah Orang Kepercaya Posisi Cicing Di hotel Mako Di hotel Tapi Nyebut Bujangan Tapi Di kanan Kirina Loba Kamar Kamar Kosong Percaya Sobat Kalau Mau Main Ke Cor Lap Rescue Residip Itu Udah Disediakan Kamar Kamarnya Plus No Maturana Ada Berarti Aman Ya Lihat Ini Laptop Bang Laptop Posisinya Di Kasur Kondisinya Ini Gerbek Ini Pagi Ini Termain Game Bising Lajo Bf Lajo Bf Posisinya Dimatikan Sahabat Jadi Posisinya Dimatikan Jadi Tidak Ketahuan Nah Lihat Ini Ruang Kerja Juga Untuk Menunjang Kerjanya Cor Lap Pusat Untuk Sahabat Rescue Residip Nah Ada Juga Dapur Dapur ABG Ada Lihat Bekas Mih Tinggal Itu Ulet Minge Candik Kumbah Tinggal Tinggal Ulet Makanan Tinggal Ini Sekarang Bisa Minggu Ya Nasi 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 Nggak Nggak ada Tapi Uyah Masak Tara Ya Masak Tenggol Berarti Abang Cini Rajin Bujang Yang Rajin Nah Ada Ada Pempus Juga Kucing Siapa Namanya Bang Ini Si Adeng Si Adeng Namanya Nah Ini Adeng Nah Ini Kondisi Ini Apa Bang Baju kotor Di Dusan Sahabat Semua Ini Nanti Makanya Buat Sering Sering Pakai Unit ABC Maka Beli Lemari Jadi Buat Teman Teman Sobat Juga ABC Itu Ada Dua Di Sahabat Disitu Ada Yang Potensi Dan Yang Dua Ava Nah Buat Sahabat Semua Yang Membutuhkan Unit Ambulan Bandung Center Yang Berpotensi Boleh Hubungi Ke Bang Tio Nanti Ada Nomor Telepon Hotline Di Bawah Nanti Buat Butuh Unit Tetap Untuk Wilayah Utara Ada Bang Tio Sebagai Cor Will Utaranya Nah Sobat Jadi Itu Review Dalamannya Kamar Dari Cor Lab Kita Nah Juga Nanti Kita Akan Bincang Bincang Tentang Unit Ambulan Bandung Center Itu Sendiri Seperti Apa Apanya Oh Kamarnya Oh Ini Stok Ya Oh Ini Ada Stok Obat Obatan Untuk Menunjang Di Rescue Ketinggalan Handscoon Ya Habis Ya Oh Ada Handscoon Disini Banyak Nanti Kita Rampok Handscoon Ya Ada Printer Juga Ada Lemari Dan Juga Nanti Kita Ngobrol Santai Sambil Ngerokok Kita Ngebahas Tentang Unit Ambulan Bandung Center Itu Sendiri Ada Ambulan ABC Dan Juga Ada Yang Utamanya Tim Rescue Residipis Nah Nanti Kita Review Lagi Dan Ngobrol Dengan Bang Tio Oke Ini bukan soal penghasilan Tapi ini soal pengabdian Ketemu lagi Sobat WAD Di Channelnya WAD Official Hari ini WAD Ditemani oleh Dua Penggawanya Sahabat Residipis Jadi Mereka-mereka Ini Salah satunya Apa Dua-duanya Bukan salah satunya Tapi dua-duanya Pengurus Pusatnya Sahabat Residipis Dan Ada Bang Tio Sebagai Apa Bang Korlap Korlap Pusatnya Dan Ada Ada Kang Adit Sebagai Sekretaris Nah Kita Ngobrol Ngobrol Hari ini Membedah Unitnya Sahabat Residipis Yang Bernama B Apa Lupa Saya T Ambulan Bandung Senter Ambulan Bandung Senter ABC Dauran Sebenarnya Lain Mung Nyebut Nanya Apangan Nyebut Ingat Branding Satu Tit Gitu Loh Karena ABC Senter Ambulan 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 Bandung Bandung Senter Ambulan Bandung Senter Ini Salah Satu Divisi Yang Masuk Di Residipis Jadi dia di bawah naungan yayasan rescue residipisnya pusat Indonesia Nah kita ngobrol-ngobrol dengan owner-nya langsung ada Kang Tio Kang, kita ngobrol-ngobrol rilek nih ngobrolan pagi Alhamdulillah cuaca mendukung pagi ini Dan barusan sudah digerebek juga Kepanikan dari Kang Tio luar biasa Kang Adit thank you juga buat Kang Adit Yang sudah ibaratnya berapa namanya Menyimpan sesuatu rahasia ketika kami memang mau menggerbek unitnya dari ambulan Bandung Center ini Kang, sebetulnya inspirasi nama ABC itu dari mana Kang? Awal mulanya sih belum ada ABC ya Itu di tahun 2022 Bulan 12 Itu belum ada namanya ABC Jadi sebelumnya itu saya memutuskan untuk bersinergi di dunia ambulan di bulan 12 tahun 2022 Dan itu belum ABC Itu masih nama-nama iseng mobil Namanya dulu itu mobil saya ini si birong namanya si birong Karena basicnya warna hitam jadi dalam bahasa Batak itu hitam itu birong Oh, abang dari Batak ya? Iya Oh, Horasmah berarti Nah, terus Di situ saya disupport sama teman saya Dia punya unit juga sekarang juga disahabat juga Disupport dalam hal kayak perbantuan melayan ambulan dalam perlengkapan dan lain-lain disupport sama dia ditemenin Nah, disitu kita ada tiga unit Tiga unit yaitu si birong, si jagur dan si buhun namanya itu ada si buhun Nah, disitu kita merencanakan membuat suatu bisnis nama bisnis yaitu ambulan Bandung Trio Ambulan Bandung Trio Ambulan Bandung Trio Oh, bukan belum Belum center ya? Belum center Nah, disitu ambulan Bandung Trio itu kayaknya kurang efektif nih Kalau sewaktu-waktu berkembang dan banyak unitnya berarti bukan trio lagi kan istilahnya begitu Terus saya mencari di Google Map itu ambulan Bandung Center itu belum ada Adanya ambulan Bandung Sentral Oh, berarti korban Google ini Jadi disitu saya memutuskan sama tim itu ayolah kita buat ambulan Bandung Center gitu disitu Nah, itu didirikan kira-kira tahun berapa dan awalmu asalnya ada berapa kru yang kondisinya yang masuk dalam ambulan Bandung Trio itu? Untuk ambulan Bandung Trio itu dari awal mulai awal tahun 2023 itu Tanggal berapa itu bang? Tanggal 2 Tanggal 2 Tanggal 2 itu kita berbarengan Dimana itu bang posisinya? Lagi ngumpul awal-awalnya itu lagi apalagi ngopi, apa ketemu di RSHS, apa ketemu di Santosa atau ketemu Biasanya kan kalau orang-orang ambulan itu ketemunya biasanya di rumah sakit ya Kang Adit ya Maksudnya tuh kalau enggak di warung kopi Nah, pas ketika mencetuskan itu tuh posisinya lagi dimana itu bang? Itu kita lagi di jalan BKR itu Oh BKR BKR di pinggir jalan ngopi Ngopi barang Nah, kebetulan 3 unit itu juga ada Wah itu ngobrolannya sampai berapa jam itu ngobrolannya Berarti kalau kita bahas mungkin 2 hari ya bang ya Panjang banget bang Jadi terlalu panjang lah kasar nyaman Tapi kondisinya apa namanya Emang hari itu tercetus lah satu nama Bandung Ambulan Ambulan Bandung Trio Ambulan Bandung Trio Itu cuman langsung berjalan berapa lama tuh Ambulan Bandung Trio itu? Ya itu masih rencana sih Oh masih rencana Tapi belum berjalan waktu itu Nah, untuk itu ternyata dalam jangka sebulan itu kita ada miskomunikasi Oh, proses lah Iya, proses Proses Jadi kita istilahnya kasarnya memisah jalannya masing-masing Nah, disitu karena saya masih ingat dengan rencana kemarin Jadi saya berjalan sendiri Nah, saya tetapkan Ambulan Bandung Center itu unit saya Oh, jadi? Jadi tanggal bulan 2 itu tanggal 3 Bulan 2 tanggal 3 Tahun berapa? 2023 2023 Berarti jadi sekarang nama Ambulan Bandung Center itu berarti punya pribadi ya bang ya? Ya, punya pribadi Ambulan Bandung Center Nah, kondisinya berarti sudah tidak bekerja sama lagi dengan trio itu Berarti sudah memisahkan diri menjadi sebuah unit pribadi yang berpelat hitam yang membantu masyarakat dalam kebutuhan kegawat daruratan emergensi entah itu pasien ataupun jenazah dan laka juga ya di kota Bandung Alhamdulillah bersinergi juga dengan beberapa rumah sakit dan instansi Nah, Kang Apa namanya tuh? Kru nya yang sekarang yang ada di ABC itu kan ada beberapa orang nih Termasuk juga barusan sudah kita ngobrol-ngobrol juga dengan Kang Adit ya Barusan sudah kita review juga dengan Kang Adit sebagai driver termasuk CO Karena di unit ABC ini tidak membeda-bedakan ya antara driver dengan CO Karena basicnya sama-sama juga pengetahuannya tentang medis paham Jadi sama-sama setelah pelatihan melalui proses pelatihan dan yang lain hal Dan menjadikan satu ibaratnya sama-sama kerja-kerja sama, betul kan? Nah, Kang Tio, orang kan tidak tahu nih kondisinya selama ini tuh Makonya tuh kan di hotel nih Ya, orang kan kadang suka nanya makonya ABC itu dimana sih? Karena kemarin kan sempat ada pindah tempat juga kan? Awalnya apa namanya tuh di Buah Batu Menjadi di mana sebelum di hotel ini di Masih di daerah sini Ciamplas Ciamplas di Setia Budi ya Nah, setelah itu barulah ke Buah Batu Apa baru ke hotel Nah, ini boleh dikasih tahu ke sobat-sobat WAD ini Alamat mako sahabat yang unitnya ABC ini posisinya di hotel apa dan di jalan apa? Ini kita beralamatkan di jalan Ciamplas nomor 153 di Hotel Puma Hotel Puma Berarti pas di bawah jembatan yang teras ya Teras ya, teras betul ya Nah, kalau gitu jadi buat sobat-sobat semua yang mau soan Atau mau review juga tentang unitnya Ambulan Bandung Center ini Bisa datang langsung ke Makonya di Hotel Puma Di jalan Ciamplas di bawah teras Nah, kondisinya sekarang gini Ini kan lumayan nih kita ngobrol nih Posisinya apa namanya Diam di hotel nih Kan beda nih Mako biasanya kan kondisinya tuh adanya di satu rumah atau di kantor Nah, ini kebetulan adanya di hotel nih Nah, itu sobat-sobat bertanya Itu kan pasti jadi pertanyaan tuh Pak Berarti income dari ABC itu sangat luar biasa per bulannya Sampai ke akhirnya Mako nage di hotel gitu Berarti kan sesuatu yang sangat luar biasa loh Kang Tio maksudnya tuh Nah, yang saya pertanyakan Itu budgeting yang sudah disiapan itu income-nya kira-kira berapa digit lah Dua digit atau tiga digit Pemasukan ABC per bulannya itu Mungkin kan, nah Kang Adit juga sebagai kru juga mungkin paham gitu loh Maksudnya tuh atensi dari mobilisasi dari unit ABC itu sendiri Sampai bisa diem di hotel seperti ini Makonya Itu penghasilannya untuk potensi loh ya Karena kan kalau dua AFA emang kita 0 rupiah Tapi mungkin ada potensi Karena kita juga membuka jalur potensi juga Tidak memukirilah hal-hal yang itu Karena untuk subsidi silang untuk kaum dua AFA-nya, betul kan? Karena kalau kita belajar dua AFA sendiri Karena untuk unit pribadi tidak dibantu juga oleh pemerintah Donatur-donatur yang lain belum mungkin ya Tapi insya Allah nanti banyak donatur yang akan support kita Nah, itu kira-kira income-nya ABC itu berapa digit sih? Dalam waktu sebulan lah Ya, ayo dong Ya, ownernya nih, langsung nih Kita punya biaya untuk layanan tersebut Berarti sudah ada patokannya ya Patokannya, tapi ya itu sepadan dengan apa yang kita berikan gitu Dengan pelayanan yang sangat luar biasa dari diri Karena saya dengar-dengar juga unit ABC pelayanannya bagus Belum ada gitu loh Tapi lebih alis ke nenu resi cekurama Tapi sama aja Sebetulnya intinya gini loh sobat-sobat Kami ini para kasarnya Penggiat kemanusiaan yang berbasis ambulan Sebetulnya kami satu misi dan visi adalah untuk melayani masyarakat dalam kemanusiaan Intinya kan seperti itu ya Masalah untuk pelayanan itu individunya masing-masing Kadang kita udah melayani dengan segenap hati Dengan pelayanan yang luar biasa Tapi kadang ada juga yang Keluarga pun yang tidak menerima hal itu Ada beberapa hal Nah, balik lagi ke Kang Adit nih Kang Adit Kasarnya kondisinya Yang jadi Apa namanya Jadi Apa kasarnya tuh Awalmu asalnya kan Kang Adit tuh Salah satu juga driver di ambulan di unit lain nih Betul kan? Sebelum masuk ABC tuh di unit lain Nah, ketertarikan Kang Adit sendiri sekarang bergabung dengan ABC Itu mulai kapan tuh Kang Adit? Saya mulai bergabung itu di sebulan September ya kalau nggak salah September Agustus lah Saya mulai bergabung di ABC Mungkin karena pengen lebih luas lagi Iya, jaringannya lah ya Silaturahminya Banyak perbedaan sih Berarti Nuka Mari itu tuh? Nuka Mari berarti ngerasa tidak luas di jaringannya Karena unitnya yang tidak bisa Fleksibel Ya Yang tidak bisa fleksibel Jadi, saya memutuskan untuk cari yang lain Yang unitnya bisa beli fleksibel untuk kesana-sinilah nantinya Dapet lah Team Team Di TIO di sini Di ABC tuh Di ABC ya Nyaman tuh sih? Ada nyaman, ada nggak ya? Banyak Banyak lah Jadi, kenyamanan itu bukan Maksudnya dalam arti nyaman kita kondisinya Dengan onernya atau penengan unitnya ya Tapi nyaman itu nyaman kondisi ketika kita melakukan hal atau penanganan Itu yang lebih susah biasanya seperti itu loh Kang Jadi, Kang Adit juga bergabung di sini Merasa karena ingin menambah silaturahmi dan wawasan yang fleksibel ya Karena di dunia ambulan itu Kalau pelat hitam dengan pelat merah itu pasti berbeda Untuk pelat hitam ini kita akan lebih fleksibel Dan akan menangani beberapa Kebarnya kasus yang kemergensianya lebih Langsung kekeluarga langsung Bentuknya ya Jangan kekeluarga langsung Dan juga Untuk Apa namanya Untuk kaum duafa Bisa juga Untuk potensi Bisa juga Lebih fleksibel ya Karena tidak semua kadang banyak oknum-oknum yang Kondisinya Mengatasnamakan duafa Saya kemarin Soan juga sama BATEC Bandung Ambulan Transport Juga Sama Gitu loh Masih ada beberapa oknum yang kondisinya Selalu berbicara duafa-duafa Ternyata Pas kenyataannya Mereka mampu gitu loh Untuk Memberikan materi lebih gitu loh Sebetulnya kan Kita mendapatkan materi lebih Apa Materi lebih itu Ibaratnya tuh Bukan untuk Pribadi juga Tapi juga subsidi silang Untuk kaum duafa-nya Karena Selama ini juga kita melayani kaum duafa Betul kan Nah Kang Adit Selama Memegang unit ABC Suka dan dukanya Apa aja sih Sebetulnya Mungkin banyak Dari Keluarganya Terus kita Beberapa kali bentrok dengan Ambulan di daerahnya Ya betul Ya Sukanya kita Kita bisa membantu lah Bisa membantu lah Orang-orang yang membutuhkan Kemergensian Yang ada di kota Bandung Kita makin banyak juga Apa namanya Lebih bisa mendekatkan diri Dengan warga di Bandung Memberikan pelayanan yang terbaik Terus Ya banyak kalau lah Yang gak bisa kita sebutin Banyak pokoknya mah luar Nah Untuk Sobat Toad Jadi Itulah maksudnya tuh Kita di ambulan ini Banyak suka dan dukanya Ya Kang Tio Apalagi Kang Tio nih Sebagai owner-nya nih Ada rencana mau nambah unit gak nih? Karena ngeliatnya ABC ini Saking sibuknya nih Penanganan sampai jam 4 subuh Ya Sampai maksudnya tuh Unitnya tuh Wah luar biasa gitu loh Saking Saking Apa namanya tuh Saking Sibuknya Berarti kan Itu harus ada penambahan unit nih Kang Ada rencana untuk nambah unit gak Kang? Kalau untuk nambah sih Pasti ada ya Karena kita kan disini Pengen berkembang gitu kan H.I.S. H.I.S. Premio, Premio, Premio Tunggu aja lah ya Apaan Tapi Ya semua lancar lah istilahnya mah Tapi ada keinginan Makanya Cepet-cepet lah Kang Oke siap 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 Buat sobat-sobat juga Bantu doa juga buat Kami nih tim-tim Ambulan Plat Hitam Juga bisa Kasarnya memberikan yang terbaik Untuk Warga Kota Bandung Karena Ini bukan soal penghasilan Tapi ini soal pengabdian kami-kami Untuk Negeri Untuk bangsa ini Khususnya Warga Kota Bandung Dalam Memberikan Pelayanan Unit Ambulan Secara Gratis Maupun potensi Di Kota Bandung Nah Kang Selama ini Mungkin kan Sering bareng nih Kru nya kan Ada berapa orang Tiga kan Tiga ya sama CEO ya Kru ada empat sebenarnya Ada empat Dua itu Dengan kesibukannya masing-masing Jadi yang gak sibuk Cuman dua-an Yang cuman gak sibuk Cuman dua-an Terus kan Posisinya Kang Tio nih Megang unit juga Kang Adit megang unit juga Dua-duanya sibuk Dan Kang Tio dan Kang Adit tuh Juga salah satu pengurus Di sahabat rescue Residipis Nah itu untuk Membagi waktunya gitu loh Antara Kegiatan Unit Dengan kegiatan Sahabat rescue Residipis nih Mungkin dari Kang Tio dulu nih Gimana sih Memilah waktunya gitu Apalagi Kang Tio Core Lab nih Core Lab Pusat yang kadang juga Dari beberapa kondisinya Dari relawan-relawan kan Kalau ada membutuhkan unit Dari sahabat rescue Residipis Otomatis kan langsung ke Bang Tio nih Sebagai Core Lab Pusatnya Nah untuk membagi Ketika ada pelayanan Atau seperti apa Gimana sih cara Cara Kasarnya Membagi waktunya gitu loh Kalau untuk membagi waktu sih Sepertinya sih Gak terlalu susah ya Karena di sahabat sendiri itu Tidak memberatkan Untuk anggotanya Untuk pengurusannya Untuk selalu Harus ke sahabat Enggak karena Yang diprioritaskan Di sahabat itu Adalah kerjaan Keluarga Dan baru Organisasi-organisasi Seperti itu Nah untuk saya sendiri sih Karena menjabat sebagai core lab Ya mungkin untuk lintas koordinasi Hanya cukup di Whatsapp juga bisa Jika dibutuhkan Harus ke lokasi juga pasti Bisa karena Tidak Tiap hari Tidak tiap jam Tidak Itu Harus Stand by Jadi tidak harus stand by Yang penting Koordinasi Koordinasi Nah itu Sahabat mah Apa namanya Tidak menjadi Keharusan Harus seperti ini Harus seperti itu Harus setiap hari Seperti ini Enggak jadi Fleksibelnya sahabat itu Emang luar biasa Makanya Sampai sekarang Saya masih bisa Menjabat Sebagai core lab Di Kepengurusan sahabat Reskidipis Reskidip Nah Untuk Kang Adit sendiri Maksudnya Kang Kang Adit kan sebagai sekretaris nih Ya betul Berarti kan Bikin laporan Ibaratnya tuh Bikin juga Kondisinya Apa Kadang Iklan Ataupun Apa namanya Tim kreatif juga lah Maksudnya ke Divisinya Nah itu Ngebagi waktu juga Gimana Caranya gitu loh Apakah Sama dengan Bang Tia Ataupun Ada Ibaratnya Formula Yang berbeda Yang Kang Adit Lakukan untuk Membiar apa Membagi waktunya gitu loh Mungkin kalau saya sendiri sih Dibuat se fleksibel mungkin ya Pak Iya Untuk Kediatan di lapangan Terus di organisasi Dan bahkan di keluarga Mungkin kalau misalkan Kita sedang pelayanan Dan ada yang harus segera dikerjakan pun Kadang-kadang Saya kerjain di Handphone gitu kan Oh iya betul Kita kerjain di handphone Ya Sambil setelah Hantar pasien ke rumah sakit Sambil kita menunggu Sambil kita kerjain juga Oh Luar biasa Gitu lah Jadi sahabat-sahabat Eh Sahabat Trescu Resi Divis ini Sebetulnya Salah satu Ibaratnya Yayasan 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 yang emang Kita bentuk Atas azaz kekeluargaan Yang pertama adalah Tentang keluarga Nomor satu Kedua kerjaan Karena keluarga adalah Segala-galanya Kerjaan Untuk masa depan kita Dan ketiga Barulah Organisasi Nah makanya Kami fleksibel Dalam berorganisasi Kami tidak memberatkan juga Kasarnya Anggota Untuk itu Tapi kami mempunyai ADRT Anggaran dasar rumah tangga Yang harus Dipatuhi oleh Anggotanya Dan bila keluar dari ADRT Ya mohon maaf Berarti Kami pun harus Tegas Untuk Ibaratnya Mengeluarkan Keanggotaan Itu Betul kan Karena kita sudah Berbentuk Yayasan Dan Udah ada SK nya Yang betul kan itu ya Kang Adit ya Nah Mungkin Kang Adit Makanya Saya itu Kadang bertanya Maksudnya itu Ketika kondisinya Penanganan Pasien kan Biasanya Kita dibekali nih Dibekali Dengan Kondisinya Ilmu Medis nih Betul kan Ilmu BHD lah Ibaratnya Pertolongan pertama Nah Untuk di Tim ABC Sendiri Itu Kru-kru nya Apakah sudah Bersertifikat Ataupun sudah Mengikuti pelatihan Itu sendiri Atau belum Kalau Untuk kru Itu sudah Ada sebagian Yang Apa yang namanya Tersertifikasi Udah ya Dan itu pun Saya dengar Di Dinkes ya Di 119 Luar biasa Sobat Jadi Di Kru nya ABC Itu Bersertifikat Ikut pelatihan Di Dinkes ya Kang Tio Nah Dari safety driving pun Kita sudah ada Sudah ada Alhamdulillah Berarti Safety riding nya juga Sudah Sudah ada Nah Itu yang membuat Bedanya Ambulan Ambulan Satu Dengan yang lain Ada yang Sudah ikut pelatihan Dan juga Ada yang belum Nah makanya Kita Berusaha untuk Belajar Belajar terus Karena tidak akan Kepuasan Kang Mau sampai Kapanpun Kalau kita tidak Belajar itu Tidak akan Ibaratnya tidak akan Menambah ilmu Dan wawasan Jadi kita selalu Harus belajar Dan belajar Agar menambah Ilmu dan wawasan itu sendiri Makanya Sobat Tua Ade Yang mau Ikut gabung Menjadi Anggotanya sahabat Risky Resi Dipis itu Gimana sih Sebetulnya Cara Dan Alurnya Mungkin Kang Tio nih sebagai Core Lab nya nih Sebetulnya Nanti kita ngobrol-ngobrol juga Dengan Ketuanya Cuma Ketuanya lagi Ada pelayanan hari ini Ya Nah Pelayanan dan juga Ada bendahara juga Yang ikut Mengawal Ketua menjadi CO driver nya ya Menjadi CO driver Untuk pelayanan Nah Mungkin untuk Kang Tio gimana sih Alurnya Untuk menjadi anggota Sahabat Risky Resi Karena Banyak yang ngomong Menjadi Jadi Anggota Sahabat Risky Resi Dipis itu Bagaimana sih Di Sahabat Risky Resi Dipis itu Saking ku ketat Nah Jadi Sobat-sobat UAD ini bertanya Ada yang pengen Masuk Sahabat Risky Resi Dipis itu Gimana sih caranya Untuk Cara Kalau cara Sebenarnya itu Gampang Kalau caranya Cuman Menjadi Untuk menjadi Anggota Atau bagian dari Keluarga Sahabat Risky Resi Dipis itu Susah Susah Karena Kita ini Tidak terlihat Tapi ada Itu yang dimaksudkan Itu Supaya Kita gak Gak rame Tapi rame nya itu Rame-rame ngemenuhin Tapi Percuma Cuma Jadi Kita walaupun sedikit Tapi kita buat tim solid lah Intinya ke situ Tapi tim solid Nah Disitulah Untuk Caranya Saya jelasin caranya saja Untuk caranya itu Untuk Untuk Calon yang Berminat Atau Bergabung Di Sahabat Residifis Resikutif itu Untuk datang ke Mako Kita di Jalan Cikonek Grand Imperial Grand Imperial Blok B Nomor 6 Nah disitu ada Ketum sendiri Disitu Kita suka adakan pertemuan Disitu Untuk evaluasi Untuk Silatulahmi Disitu Nah disitulah nanti Calon anggota Untuk bersilaturahmi Menyesuaikan Apa namanya Keadaan Atau apa Proses Proses Nah nanti jika Sudah Hatinya sudah Benar-benar ingin ikut di sahabat Bisa langsung ke Pak Sekretaris Melewati Pak Ketum dan Ketua Untuk Regis Regis Selanjut lagi Masih ada lah Step by step Tapi yang penting Intinya Awalnya dulu Awalnya dulu Jadi harus sering-sering ke Mako Dulu Harus silaturahmi dulu di Mako Setelah silaturahmi Kalau saya memang sudah menjiwai Dan sudah ingin hatinya menjadi sahabat rescue Residivis Baru Regis Nah nanti step selanjutnya Setelah Regis nanti akan diterangkan di Mako Betul kan Kang Adit ya Ya jadi Mungkin itu Sobat Nah Untuk Apa Namanya Apakah ada Apa namanya Apabila misalnya anggota itu masuk Tapi Mempunyai juga Komunitas yang lain Apakah itu bisa Atau emang harus kalau sudah di sahabat Tidak boleh lagi ikut komunitas yang lain Nah untuk itu kan Kita tadi dijelaskan Sudah ada proses disitu ya Setelah Registrasi ada proses Nanti Pas pada saat Pemberian KTA itu ada Sesuai dengan Peraturan ADRT ya Oh Nanti Untuk memilih lah Untuk memilih mana yang diprioritaskan Tidak Tidak Apa Tidak mendoktrin untuk keluar dari komunitas sebelumnya Atau apa Bukan Tuh jadi Untuk memilih saja Nah jadi di sahabat Eh Sobat Wade Jadi gini Kalau masuk sahabat itu Tidak harus juga keluar dari komunitasnya Jadi di sahabat ini adalah Yayasan yang menangungi Emang jiwa-jiwa sosial dalam kemanusiaan Khususnya Ambulan Betul Dan keemergensi di kota Apa keemergensian di kota Bandung Nah jadi Jangan khawatir Misalnya kalian udah punya komunitas Tapi pengen ikut sahabat Asal punya loyalitas Dan ibaratnya Hati kemanusiaan yang tinggi Insya Allah Kami siap Ibaratnya Merangkul dari Sobat-sobat semua Untuk menjadi keluarga besar Sahabat Resku Residipis Nah Kang Sahabat Resku Residipis ini kan Eh Apa Awal didirikannya juga Posisinya kan diayasan Mungkin Eh Buat nanti Lebih jelas sahabat Gimana Untuk ngobrol Tentang detailnya sahabat Nanti Kita akan mungkin Podcast lagi nih Kang Nanti dengan Eee Ibaratnya Eee Personil Kepengurusan yang lengkap nih Eee Nanti dengan Kepengurusan yang lengkap Kita agendakan lagi Buat sahabat OAD Nanti kita akan Nge-podcast dengan Eee Timnya Sahabat Resku Residipis Dan anggotanya Sahabat Resku Residipis Kapan Eee Dimana tempatnya Pantengin terus Channelnya WAD Insya Allah nanti Eee Pasti Kita akan Eee Memberi Eee Layanan yang terbaik dari sahabat Untuk teman-teman semua Nah Sahabat Sebagai penutup juga Eee Ibaratnya closingnya kita Ada satu pertanyaan Yang emang kondisinya Harus ditanyakan Eee Satu lagi pertanyaan Kang Di unit ABC ini Apakah melayani Hanya kota Bandung aja Atau bisa Melayani luar kota Ataupun luar pulau Eee Kita bisa melayani Pengantaran untuk Eee Luar kota Bahkan luar pulau Bahkan Eee Keluar negeri juga bisa Untuk layanan kargo Oh kargo nya ya Eee Oke sobat Alhamdulillah Hari ini kita sudah Berbincang-bincang Dengan Eee Timnya ABC Adalah salah satu Anggota dari sahabat Rescure CDP Dan kebetulan Eee Kru nya juga adalah Pengurus dari sahabat Rescure CDP Insya Allah Lain kesempatan Kita ketemu lagi di Youtubenya Wade Official Jangan lupa di Share Like Comment Dan Subscribe Ini bukan soal penghasilan Tapi ini soal pengabdian Terima kasih Lepas Dan Terima kasih Terima kasih